Intro Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia Kalau kita berbicara tentang cinta Sebenarnya orang yang paling kita cintai Yang paling kita sayangi adalah diri kita Bukan orang lain Kalau kita mau menyadari, melihat lebih dalam lagi Bahwasannya kita itu lebih cinta pada diri kita sendiri Daripada orang lain Hanya saja terkadang memang kita terbutakan Sehingga seolah-olah lebih mencintai orang lain Daripada diri kita sendiri Pada suatu ketika Raja Pasenadi bertanya kepada Ratu Malika Tentang siapa yang paling dicintai Dan siapa yang paling disayangi Ratu Malika menjawab bahwa Tidak ada orang lain yang paling dicintai dan disayangi Selain dirinya sendiri Hal ini kemudian disampaikan kepada Sang Buddha Dan Sang Buddha membenarkan Bahwasannya sesungguhnya memang Semua orang itu Lebih menyukai, mencintai, dan menyayangi dirinya sendiri Daripada mencintai dan menyayangi orang lain Oleh karena itu Siapapun yang benar-benar mencintai dirinya sendiri Tidak akan melukai orang lain Karena dia tahu Bahwasannya dirinya sendiri juga Tidak mau dilukai oleh orang lain Nah kalau kita berbicara tentang mencintai diri kita sendiri Tentu Hal yang dimaksud dengan cinta disini adalah Memperlakukan diri kita Sebagaimana kita menyayangi orang lain Artinya Kita melakukan yang terbaik Yang bisa kita lakukan Untuk diri kita sendiri Tetapi yang disebut yang terbaik itu Bukan berarti kita harus menuruti semua keinginan kita Supaya keinginan kita terpenuhi Tidak demikian Tetapi adalah Melakukan yang terbaik Agar diri kita Mendapatkan kebahagiaan yang sejati Sang Buddha mengatakan Di dalam Dhammapada Barang siapa yang menyadari Bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai Maka ia sepatutnya Menjaga dirinya Dan melakukan yang terbaik Dan melakukan yang terbaik untuk dirinya Orang yang bijaksana Akan menggunakan waktunya Atau senantias sadar Di dalam ketiga waktunya Artinya disini Barang siapa yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai Paling disayangi Maka orang tersebut seharusnya berusaha melindungi dirinya sendiri Melindungi dalam arti adalah melakukan yang terbaik Melindungi dalam arti adalah melakukan yang terbaik Tidak melukai dirinya sendiri Berusaha berbuat bajik Melakukan kebajikan-kebajikan Yang pada akhirnya akan membawa pada kebahagiaan bagi dirinya sendiri Dan tentu saja Yang dimaksud dengan mencintai dirinya sendiri Bukan hanya berbuat baik Tetapi juga Merawat batinya Yaitu senantiasa waspada Sadar Perhatian Di ketiga Waktu Baik pagi Baik siang Maupun malam Ia menjaga kesadarannya dengan baik Maka orang yang seperti ini Yang bisa menjaga dirinya dengan baik Melindungi dirinya dari Marah bahaya Melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri Maka dikatakan orang tersebut Adalah orang yang bijaksana Yang bisa Menjaga dirinya sendiri Melindungi dirinya sendiri Dan menyayangi dirinya sendiri Tetapi kebanyakan orang Kalau berbicara tentang Mencintai diri sendiri Kadang-kadang susah Karena tidak begitu mengenal dirinya sendiri Apalagi kalau tidak Tahu Tentang kebenaran sejati Justru banyak orang Berusaha Menyenangkan dirinya sendiri Tetapi Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang buruk Yang pada akhirnya Akan melukai dirinya sendiri Yang akan Mencelakai dirinya sendiri Dan menyebabkan Dirinya sendiri mendapatkan Penderitaan Makanya Sang Buddha mengatakan Di dalam Dhammapada pula Caranti Caranti bala dummeda Amite ne wa ad tanang Karonta papakang kamang Yang ho tikatukap balang Orang yang Dungu Orang yang Dangkal kebijaksanaan Memperlakukan dirinya sendiri Seperti halnya musuh Dengan menyebabkan Dengan cara Dengan cara Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang buruk Perbuatan-perbuatan Yang jahat Yang pada akhirnya Menyebabkan dirinya Mendapatkan Buah yang Pahit Yaitu Buah Penderitaan Nah disini Kita bisa melihat Bahwasannya Beberapa orang Atau mungkin Kebanyakan dari kita Itu memperlakukan Diri kita Dengan cara yang salah Seperti halnya Memusuhi diri kita sendiri Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang jahat Perbuatan-perbuatan Yang tidak baik Mungkin saja Kita beranggapan Hal itu dapat Menyenangkan kita Tetapi sesungguhnya Perbuatan-perbuatan Buruk Itu tidak akan pernah Membawa pada Kebahagiaan Malah Menyebabkan kita Mendapatkan Buah yang pahit Yaitu Buah Penderitaan Nah Oleh karena itu Kalau kita benar-benar Mencintai diri kita sendiri Maka kita harus Menghindari Segala bentuk Perbuatan buruk Perbuatan yang jahat Karena Melakukan Perbuatan yang jahat Melakukan Perbuatan yang buruk ini Tidak akan Membawa kita Pada kebahagiaan Justru Malah Menyebabkan kita Mendapatkan Penderitaan Nah Banyak juga Di antara kita Yang sebenarnya Cinta Cinta kepada Diri kita sendiri Mencintai diri sendiri Tetapi Tidak bisa Memperlakukan dirinya Sendiri dengan baik Seperti apa Misalnya Dengan Menyesal Secara berlarut-larut Membuat diri kita sendiri Memendam pada Penyesalan Bukan hanya penyesalan Mungkin juga Memendam Kebencian Dendam Iri hati Dengki Dan lain sebagainya Sebenarnya Pikiran-pikiran Yang seperti itu Itu justru Malah Menyiksa diri kita sendiri Menyesal Telah melakukan Perbuatan buruk Memang baik Tetapi Tidak untuk Terus Dilanjutkan Secara Berlarut-larut Tidak suka Kepada orang lain Adalah hal yang Wajar Lumprah Karena suka Dan tidak suka Itu adalah umum Dan manusiawi Tetapi Kalau kita sudah Sampai kepada Membenci Dendam Kepada orang lain Nah Hal yang seperti itu Sesungguhnya Yang Membuat diri kita Semakin Menderita Pikiran-pikiran Seperti itu Sejujurnya Yang menyiksa Diri kita sendiri Makanya Banyak juga Orang yang Menyesal Menyesal Karena Mungkin dulu Pernah Melakukan Sesuatu Yang salah Padahal Hal yang seperti itu Tidak masalah Karena melakukan Perbuatan salah Itu adalah hal yang Manusiawi Asal Jangan diulangi lagi Yang lalu Biarlah berlalu Lagi pula Kita tidak bisa Merubah masa lalu Yang terpenting Adalah bagaimana Kita bisa Mengubah sikap kita Di hari ini Sekarang juga Karena Apa yang kita lakukan Di hari ini Nanti Akan Menyebabkan Masa depan kita Menjadi Lebih baik Jadi jangan Sampai kita Menyiksa diri kita Dengan penyesalan Jangan sampai Pula kita Menyiksa diri kita Dengan dendam Iri hati Tidak suka Kepada orang lain Mungkin Kemudian Kemudian Terus Mengubahkan api Kebencian Maka Kita membuat diri kita Semakin menderita Maka Lepaskanlah Karena apa yang Orang lain Lakukan kepada kita Itu adalah Karma mereka sendiri Dan Apa Yang kita Berikan Atau Seperti apa Respon yang kita Tunjukkan kepada mereka Itu adalah Karma Yang kita lakukan Kalau apa yang kita Lakukan baik Itu adalah Karma yang baik Kalau apa yang kita Lakukan buruk Itu adalah Karma yang buruk Jadi saat kita Mendapatkan pelakuan Seperti itu Maka berusahalah Untuk tetap Melakukan Yang terbaik Melakukan Karma-karma Yang baik Yaitu Menjaga diri Tidak berperilaku Kasar Kemudian Menjaga pikiran Agar jangan Dikuasai Oleh dendam Kemarahan Dan kebencian Nah Sekiranya itu Adalah Tips-tips Atau cara-cara Untuk mencintai Diri sendiri Yang pertama Adalah Menjaga diri kita Sendiri Kemudian Melindungi diri kita Sendiri Dan melakukan Yang terbaik Yaitu dengan Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang baik Kemudian Yang terakhir Yang perlu Diingatkan Jangan Berlalu-lalu Dalam penyesalan Berusahalah Untuk Memaafkan Diri sendiri Dan berusaha Untuk Memperbaiki Supaya Agar Menjadi lebih baik Daripada yang kemarin Nah Jangan pula Memedam Kebencian Kepada orang lain Memedam Dendam Memedam Ketidaksukaan Kepada orang lain Karena itu Sesungguhnya Yang membuat Diri kita Menjadi Menderita Kalau kita Menghindari Hal-hal Seperti itu Menghindari Kebencian Menghindari Dendam Maka kita Sesungguhnya Berusaha Untuk Mencintai Diri kita Sendiri Ya Cintailah Diri kita Sendiri Dengan Cara Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang baji Karena Perbuatan-perbuatan Yang baji Akan Membawa kita Kepada Kebahagiaan Pada Buah Yang Baik Terima kasih